Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube saya, Setir Kiri Kali ini bersama saya ada mobil City Car Nisan Micra K13 tahun 2016 Saya penasaran banget sebenarnya dengan Nisan Micra ini Jadi kebetulan ini saya ada kesempatan untuk mencoba Nisan Micra ini Kebetulan saya adalah pengguna Nisan Micra K12 tahun 2004 Jadi saya sudah lama sebenarnya mencoba Nisan Micra ini Kita lihat saja Jadi ya Nisan Micra ini yang saya pakai hari ini Dia sudah fast lift Sejak dia pertama keluar Dibandingkan tipe K13 yang awal keluar Yang sudah sudah V Cuma ini karena yang paling standar Dia belum memiliki lampu fog lamp Beleknya juga masih standar Belek kaleng Cuma ditutup dengan dop Dari sisi Seperti kita tahu dari sisi body ya Nggak ada Nggak ada perbedaan ya Dibanding sebelum fast lift Oh ya, kalau di Indonesia kan Kita tahu ini adalah Nisan March Bedanya apa dengan Nisan March dan Nisan Micra? Sebenarnya nggak ada bedanya sama sekali Ini hanya Nama sebetulnya Kecuali ya Mesin Di sini di Perancis Mesinnya sendiri Hanya ditawarkan Mesin bensin 1200 cc Sedangkan Micra K12 Yang saya gunakan itu Pada zaman ketika K12 pertama diluncurkan Dia sudah Ada Ditawarkan mesin diesel Kalau di Indonesia kan Dia memiliki mesin 1500 Kalau nggak salah Tawarkannya Di sini hanya Ditenagai oleh mesin 1200 Bertenaga 90 daya kuda Kita lihat aja ke dalamnya Sebenarnya sih hampir nggak ada perbedaan Dengan Nisan March di Indonesia Kebetulan yang saya pakai sekarang Adalah Dengan transmisi manual Ininya Sangat standar banget Dengan putaran AC Head unit yang interintegrasi Dengan mobil ini Jadi nggak ada Ngereng spesial sebenarnya sih Hampir ya Memang mirip banget dengan Dengan Nisan March di Indonesia Bagasinya sih untuk Sitika dia lumayan Lumayan besar banget ya Dan yang Apa namanya Yang Saya suka itu adalah Mobil ini juga mungkin ada ya Fasilitasnya Dan dia bisa diturunkan Untuk jadi bagasi Lebih luas gitu Ya Dan Kalau Nisan Mika K12 saya Dia maksimal dilipat seperti ini Jadi dia masih Belum Apa rata Karena cukup mengganggu gitu Kalau kita bawa pindahan barang Atau Mebel Atau barang yang besar gitu Nah ini Bagusnya adalah Dia bisa dilepet lagi Maksimal Seperti itu Jadi ini Kelebihan dibanding K12 gitu Jadi ini bener-bener Bagus Untuk Apa namanya Memaksimalkan Daya angkutnya gitu Jadi dia rata gitu Ya lumayan lah Untuk city car Dia bisa ngangkut Dulu juga Pengalaman saya Saya punya K12 itu adalah Kalau bawa pindahan itu Masih bisa ngangkut Barang-barang Lumayan banyak gitu Dan ini juga Lumayan bisa dilipat gini Bagus juga sih Ini bermanfaat banget Ya kalau Pengalaman Saya sendiri sih ya Penggunakan Nissan Micra K12 itu Dia tuh Irit banget Gampang banget gitu Diparkir lah Dan Pengalaman Pembunuhnya itu Bener-bener Memang karena city car Jadi bener-bener ringan Setirnya ringan Makanya saya penasaran nih Kita coba aja Apakah Lebih baik Dibandingkan dengan Micra K12 Kita coba aja yuk Ini kuncinya Tapi sebelum saya Nyalake musennya Saya akan cerita dulu Apa namanya Impresi Duduk kesini Saya coba Untuk Mengatur Senderan Karena Nah Nissan Mika saya Senderannya tuh Dia Diputar gitu Jadi cukup agak Merepotkan Kalau misalnya senderannya disetel Coba pakai ini Oh ini dia menggunakan tuas Dia Lumayan 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 lebih Ringkas ya Lumayan Kalau untuk Maiknya Kalau Sama di tuas Ini pinang K12 Emang Nissan Mika ini Khas banget Ini plastik Plastik dimana-mana Kayak seperti ini Sama dengan K12 juga Dia Plastik banget ya Tapi apa yang sih Kita bisa harapkan Dari mobil city car Seperti ini ya Ini udah cukup lumayan banget Sebetulnya Cuman ya ini Yang bagus ini adalah HD unitnya udah Terintegrasi Oh ini ada Rubang USB Sepertinya Nah Ada colokan juga 12V Bagus Buat minum Buat minum juga ada Sebelah kanan Cuman di belakang Tidak ada tempat minum Cuman ini sudah ada Sudah ada Pocket Cuma satu Pocket lagi Sebelah kanan Lagi Ini mesinnya 1200cc Kalau di Prancis ini Nissan Mika ini dijual Hanya Mesin bensin Kecuali yang Yang Nissan Mika Yang generas keempat Sudah Ada Opsi untuk Memangin Synthesel Ketika Dikap Apakah Ketika Saat Dikap Cuman Hai kompak banget itu irit banget gitu apalagi untuk daerah perkotaan cukup banget gitu di kota-kota ke di Perancis itu kan kota-kota kayak Marseille kayak tempat tinggal saya di Exxon Provinsi itu kan parkirnya itu enggak terlalu besar juga gitu jadi kalau mobil kita bodinya teringkas ah bakal diuntungkan banget gitu nah itu jadi memang konsumsinya bener-beneran irit dari spesifikasi yang saya baca sih mobil ini juga dia irit banget ya bisa sampai satu liter sampai 16-15 km namanya enggak jauh beda sih dengan mobil nissan micrasa juga dia sekitar satu liter untuk ya 15-16 kalau agak mix gitu antara kota dan luar kota untuk jalan tuh dia bisa lebih irit lagi lebih lebih dari itu yang namanya juga 1200 oke kita coba ke langsung ke jalan tol putaran tarikan putaran dibawah 3.000 RPM itu dia agak sedikit tersengat ya tapi memang dia setelah itu karena dia bagus ya lebih bagus juga namanya mobil baru kan kalau mobil saya kan dia tahun 2004 bayangin sudah hampir 13 tahun tapi dia masih oke sebenernya sih nggak jauh kita tarikannya cuman dia memang tarikannya lebih bagus ini lebih smooth di atas ini berbeda ya ya peredaman lumayan lah enggak 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 spesial tapi lumayan lumayan baik dengan ini bisa mungkin kerasa nya Tentang apakah masih di gunakan di dalam kota terus Ya dan sama juga sih kalau menyalip gerut Ya sedikit goyang Memang setiri ringan sama Ya sejauh ini sih ya Micra K13 lebih baik lah daripada K12 Oh ya di Perancis Sebetulnya K14 itu sudah keluar sebetulnya Cuman gak tau kenapaan Nissan sendiri itu masih menjual juga K13 ini K13 ini sendiri di jual dengan harga mulai dari 10.000 euro Itu yang paling standar Dan K14 itu mulai dari 13.000 euro Jadi kalau saya sih ya Jadi kalau kita pencet segitu Saya akan membeli macam Micra K14 Yang lebih futuristik bentuknya kan Sejak K13 ini Perlema diluncurkan juga Saya sih jujur aja Kurang srek dia desainnya Saya sih lebih prefer Lebih memilih K12 sebetulnya Dibanding K13 ini Cuman karena K14 ini keluar Ini yang baru Saya suka banget gitu yang K14 ini Ya bagus banget lah Modern banget bentuknya Kalau ini Oke dia ada perubahan bentuk kan Dari K12 Cuman buat saya tuh gak Gak begitu Ya gak begitu bagus lah Kalau pribadi ya Tapi ya nyaman sih K13 ini Ya kalau budget tetap atas Tapi mau update dari K12 Micra K12 ya Ini yang baru So Jadi pertanyaannya Apakah K13 lebih baik K12? Tentu saja Dari sisi Penyamanan Sedikit lebih baik Jadi Mendalian juga Oleh Gak berbeda Gak jauh banget Tapi yang mirip-mirip lah So Jadi itu aja Test drive Review singkat Untuk Micra K13 tahun 2016 Mudah-mudahan Bermanfaat ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dengan mobil-mobil yang lain Dengan setiap gini Oke Nah